Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau membahasnya ada ada artikel atau iklan di majalah Hai edisi 12 Desember 2010 Wah berbicara yaitu ini nih seribu Benz United mainnya di Buperta Pramuka Cibubur Jakarta caranya tiga hari 17-18-19 Desember 2020 Sorry 2010 maksudnya b-nya sangat-sangat loh ada sling demasif ungu kotak naif bisa the dance company Fiera Wali Jerox Maya naf kris patih rift Romai Rama jacau terpaksa band get natural God bless coklat senloko st-12 the fly under the and the backbone idoroma dan sonet to band Halo hijau kangen The Seagate Iwan Fals the Baginda sejamrut bumerang winner Sivillia the potters angkasa tangga blackout pasto Emily Pagetos shi tip-ex powerslav garasi astrid sid the rain Marvels kunci Goliath klub aktif superkit Debbie Romero anima killing inside series bunga lalu nak nafikola the binary endang sukampi opi dead squad jibril roket roket roker spos stereo soul numata dan ratusan band lainnya nah saya termasuk di ratusan band lainnya mainnya usah disebut waktu itu saya jadi manajernya acaranya ya bukan zonk sih cuman karena panggungnya banyak banget yang nonton juga sepi orang habis kami nonton habis kami main maksudnya kalau nggak salah sore hari saya lupa tuh hari keberapa ya itu sonetak barengan sonetak jadi mainnya bareng itu lumunya dalam sore itu antara jam 4 sampai jam 5 sore omnya itu ada berapa band omnya udah 10 band itu udah mereka main aja bareng itu lain nonton bingung kan jadinya mainnya di Cibubur yang luas kayak gitu buat pramuka waduh itu sih menurut saya yang waktu itu ya agak zonk juga sih yang nonton juga sedikit yang sepanggung dengan saya itu waktu itu ada Sigit Wardana tapi nggak sama best jam sama band entah tuh solonya apa-apa itu kan dia pernah punya album solo kalau salah siapa single saya lupa ya itu jadi ya dari iklannya kayaknya sangar tapi ternyata pas acara hari hanya ya ya mungkin-mungkin pada kalau selain pasti rame demasif ungu itu rame saya nggak tahu tapi kalau dari konsepnya yang main bareng di jam yang sama gitu ya agak agak bingung penontonnya ini jadi harus punya masa banyak kalau bisa bisa mungkin nonton banyak gitu guys pengalaman saya pribadi dulu tapi saya nggak main ya waktu itu jadi manajer sebuah band Hai kekai segitu dulu pengalaman pribadi saya dalam acara seribu band United ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh